Sampai jumpa. Sampai jumpa. Saat dikonfirmasi pada hari Kamis dini hari, sopir ambulans Irfan Fadilah membenarkan kejadian tersebut. Ya intinya kita mah bekerja sesuai prosedur aja, bahwa pasien bayi usia 60 hari harus segera nyampe di rumah sakit, R. Samsudin, kebunut. Setelah kejadian ini viral, sang pria kemudian mengunggah video permintaan maaf. Saat dikonfirmasi melalui telpon, ia mengakui kesalahannya. Mohon maaf kepada supir ambulans, orang-orang yang sempat tadi terhenti, tiada hal-hal lain. Pasal 134 dan pasal 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas menyebutkan ambulans mendapat hak prioritas di jalan raya. Kasus ini masih diselidiki Satlantas Polres Sukabumi. Seorang pria yang berprofesi sebagai jaksa dihakimi masa saat hendak melarikan diri, usai menabrak wanita pengendara motor di jalan Andi Sucipto, pekan baru selasa dini hari. Korban mengalami patah tulang kaki dan bahu serta luka-luka pada bagian wajah. Sebelumnya, pelaku menabrak motor korban hingga terpental dan sempat terseret sejauh 500 meter. Tersangka diamankan seorang petugas TNI AU dari Amokan Masa. Kalau untuk kabur kita belum bisa pastikan, karena beliau masih dirawat, belum bisa kita periksa. Bisa saja dia mungkin karena ketakutan atau bagaimana, kita belum bisa pastikan. Ada indikasi dia mabuk? Kalau indikasi pun belum bisa. Hanya keterangan saksi waktu itu ada di TKP, bau mulutnya katanya bau minuman. Satlantas Polres, tapekan baru masih menyelidiki kasus ini. Sementara Kejaksaan Tinggi Riau menolak mengomentari peristiwa tamrak lari yang melibatkan anggotanya. Tim Liputan, CNN Indonesia. Satu unit angkutan kota di Sumedang, Jawa Barat diduga dibakar orang tak dikenal. Seorang tersangka diamankan petugas kepolisian atas kejadian ini. Di lokasi lain kantor Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara terbakar pada Rabu Malam. Namun belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini. Satu unit angkutan kota terbakar di kawasan Dusun Balong, Sumedang Utara, Jawa Barat pada Rabu Malam. Pemilik angkut mengaku mobil tersebut sebelumnya hilang dari garasi rumah. Saat ditemukan, angkut sudah dalam kondisi terbakar 100 meter dari garasi pemilik mobil. Tersangka kemudian ditangkap warga sekitar dan dibawa ke kantor desa. Selanjutnya ia diserahkan ke petugas kepolisian. Sementara api yang membakar angkut dipadamkan dalam 30 menit dengan mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran. Polisi masih memeriksa diduga pelaku pembakaran. Kantor Bupati Kebupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara terbakar Rabu Malam. Api yang bersumber dari ruangan staf ahli begitu cepat merembet ke sejumlah ruangan lain. Sejumlah perangkat daerah atau staf panik dan segera mengamankan berkas-berkas penting dari dalam ruangan yang belum tersentuh api. Api berhasil dipadamkan sekitar satu jam kemudian. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini. Rencananya polisi akan mendatangkan tim Latfor dari Makassar untuk segera melakukan penyidikan lanjutan. Tim Liputan CNN Indonesia Selanjutnya sejumlah desa di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap tergenang banjir pada Rabu Malam. Tidak hanya merendam pemukiman warga, fasilitas umum seperti puskesmas turut terendam dan membuat seorang ibu harus melahirkan di tengah banjir. Sementara hujan deras yang mengguyur wilayah Lumajang, Jawa Timur juga menyebabkan ratusan rumah warga di tiga desa terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur sebagian besar wilayah Cilacap Barat, Jawa Tengah mengakibatkan banjir di sejumlah desa di Kecamatan Majenang pada Rabu Malam. Di antaranya desa Salebu, desa Mulyadadi, dan desa Pahonjeang. Tidak hanya merendam permukiman warga, air sungai Cijalu yang meluap turut merendam sejumlah fasilitas umum seperti balai desa hingga puskesmas. Akibat banjir ini, seorang ibu terpaksa melakukan proses persalinan di dalam puskesmas Dua Majenang yang terkepung banjir. Awalnya tenaga kesehatan puskesmas berupaya untuk merujuk rumah sakit, namun kondisi tidak memungkinkan lantaran akhir sejalan tergenang banjir. Proses persalinan sang ibu bernama Dewi ini pun berjalan dengan normal. Ia melahirkan seorang anak perempuan dengan selamat. Fasilitas kesehatan yang lainnya itu tidak memungkinkan. Salah satunya ambulan tidak bisa lewat, karena di depan itu kan memang banjir selutut. Sehingga berupaya untuk memindahkan, karena kamar bersalinnya puskesmas Majenang Dua itu banjir sepatutnya. Menurut camat Majenang Iskandar Zulkarnain, pihaknya bersama Polsek, Koramil, dan warga setempat, telah melaporkan kejadian ini ke pihak balai besar wilayah Sungai Citanduy, agar tanggul sungai bisa ditinggikan. Kamis ini hari, kendangan air sudah mulai surut. Banjir akibat curah hujan yang tinggi juga menerjang ratusan rumah warga di Tegadesa di Kecamatan Sukodono, Lumajang. Pada rabu malam, warga beramai-ramai menyelamatkan barang-barang mereka setelah luapan air Sungai Karang masuk ke permukiman warga. Memang sering kok ya banjir di sini? Ya, enggak sering lah. Memang di sini itu kawasannya rawan banjir. Apa yang banjir di sini? Kalau musim hujan itu. Kapinya dipindah ke timur. Yang terdalam sampai berapa meter kok ke dalam cuma? Dua meter lebih sih. Tiga meter. Tiga meter. Sebanyak tiga desa, yakni desa Kutorenon, desa Karang Sari, dan desa Kebun Agung, dilanda banjir dengan ketinggian antara 80 cm hingga 1 meter. Meski tidak ada warga yang dievakuasi, namun petugas gabungan dari BPB desa tempat disiagakan di lokasi. Tim Liputan, CNN Indonesia